Halo semuanya, hari ini kita sedang belajar tentang kenampakan hutan untuk kelas 4 yang kita pakai adalah buku tema 4 Are you ready guys? Ready! Tempunya? Tempunya Oke, hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari buku paket ya, tema 4 Oke, dari Fikri Fikri, bandingkan kenampakan hutan sebentar ya pada tahun 1950 dan 2010 Bagaimana menurut kamu? Kenampakan di tahun 1950 lebih luas daripada tahun 1950 Oke, good job Oke, halo Maya Kalau menurut Maya, mengapa bisa berbeda? Karena di tahun 1950 belum banyak lahan balik yang membuka lahan balik dan memaklian Jangan, di tahun 2000 sudah banyak yang membuka lahan balik dan penting dan tanpa dilibangi penanaman ke hutan di Bali Oh, itu sebabnya terlihat lebih bundul ya Maya ya Oke, halo Deka Bagaimana sih kondisi hutan jika ditebang terus-menerus? Bagaimana sih kondisi hutan jika ditebang terus-menerus? Jika kondisi hutan jika kondisi hutan semakin berkurang? Karena akan menjadi kotor dan menemukan pemanasan di Bali Oke Karena pohon merupakan paru-paru dunia ya Jadi kalau berkurang maka udara akan menjadi semakin kotor Ucap Nomor 5 Iyando Iy... Iyvi Iyvi Apa kabar Iyvi? Menurut kamu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan Iyvi? Tidak melakukan kebakaran di hutan dan melakukan rebuisasi. Oh, jadi hutannya tidak dibakar, tidak ditebang secara liar ya, dan harus melakukan rebuisasi ya. Oke, good job. Arsya, menurut kamu, untuk para pengrajin kayu nih yang bikin meja, bikin kursi, harusnya mereka bagaimana nih, supaya hutannya tetap lestari? Boleh, tidak berhenti, dan kembali ada hutannya lestari. Oke, good job. Terima kasih semuanya.